Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam memperingati HUD RI ke-79, berbagai pengibaran unik dilakukan oleh Polda dan Polres Jajaran. Bendera meraputi dikibarkan di puncak gunung bahkan di dasar lautan. Terima kasih telah menonton! Kegiatan pendakian serta pengibaran bendera dilakukan selama dua hari. Jarang pelawangan ke puncak sekitar 3 km. Dalam perjalanan terdapat Danau Segara Anak. Personel yang mendaki Rinjani berasal dari Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Tahmataram, Polres Rombok Tengah, Polres Rombok Timur, Polres Sumbawa Barat, dan Polres Bima. Mereka didampingi dua orang dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai kawasan indah yang disukai pecinta pendakian dari dalam negeri maupun mancanegara. Dari puncak Rinjani, pendaki bisa melihat Gunung Agung di Pulau Bali dan Gunung Tambora di Kabupaten Bima. Dari Humas Pol dan Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Polresta Sorong Kota mengibarkan bendera merah putih di dalam laut pada selasa 13 Agustus 2024 di perairan Tanjung Batu Saoka. Proses pengibaran bendera merah putih sepanjang 20 meter ini melibatkan 11 orang perwira dan personel Polresta Sorong Kota. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan di kedalaman 10 meter dari permukaan laut dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Hepi Perdana Yudianto. Kapolresta Sorong menyampaikan pengibaran bendera di bawah laut sebagai panggilan muril untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah gugur di medan perak. Demi mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia untuk merdeka dari tangan pejajah, ia menambahkan begitu banyak pahlawan yang gugur baik di darat maupun di laut. Melalui pengibaran bendera di laut ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mempromosikan keindahan bawah laut Tanjung Batu, karena memiliki wisata bawah laut yang perlu dilestarikan. Demi kelancaran kegiatan ini, sebelumnya para personel yang akan menyelam sudah melaksanakan latihan beberapa hari lalu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan momen hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini, masyarakat dapat merayakan dengan sukacita sekaligus dapat menikmati tempat wisata yang ada di kawasan Tanjung Batu. Beragam cara dilakukan segenap elemen masyarakat dalam peringatan HUD ke-79 RI di Kabupaten Gerobokan, Sarlantas, Polis Gerobokan menggelar perayaan di sejumlah persimpangan jalan, salah satunya di Simpang 4 Yakub. Tepat pada pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, anggota Satlantas, Polis Gerobokan menghentikan sesaat arus kendaraan yang melintas. Pengguna jalan diajak untuk hormat pada bendera merah putih. Selain itu, juga dilakukan kegiatan mengheningkan cipta untuk para pahlawan patriot bangsa. Kaurbin Opsat Lantas, Polis Gerobokan, Ibda Agus Salim mengatakan, Pengendaraan motor diarahkan untuk turun dan mengambil posisi berdiri sambil menghormat bendera di samping kendaraannya. Kita saat Lantas Polis Gerobokan melaksanakan kegiatan peringatan detik-detik proklamasi pada hari ini, Tepat 17, kegiatannya berupa kita menghentikan seluruh aktivitas masyarakat khususnya pengguna jalan yang melintas di perempatan Zekra Gota, yang dikatakan untuk ikut serba berdiri tegak dan menghormat kepada bendera pada saat peringatan detik-detik proklamasi. Sementara itu, Pemirsa Polres Aceh Utara menggelar kegiatan Zikir Akbar dan Doa Bersama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada Kamis 15 Agustus 2024. Polres Aceh Utara menyelenggarakan Zikir Akbar dan Doa Bersama di maha polres setempat pada Kamis Malam 15 Agustus setelah pelaksanakan ibadah, sholat, maghrib, dan isya berjemaah. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk syukuran menyambut hut ke-79 Republik Indonesia serta bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif menjelang Pilkada Serentak 2024. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah silaturahmi yang mempererat hubungan antara Forkopimda, Alim Ulama, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Dalam kegiatan yang dihajari oleh sekitar 5.000 jamaah ini, Abu Manan, Ketua MPU Aceh Utara, memberikan tausiah yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keamanan, khususnya dalam menghadapi momentum penting seperti Pilkada. Tausiah tersebut juga memberikan motivasi dan pencerahan kepada seluruh hadirin, menambah kehidmatan dalam kegiatan yang penuh dengan makna spiritual ini. Pada acara ini, sejumlah anak yatim yang hadir juga menerima santunan dari Kapolres Aceh Utara. Kapolres Aceh Utara, AKBP Nanang Idra Bakti SHSIK, dalam sambuntannya menyampaikan, momen zikir yang digelar bertepatan dengan satu bulan dirinya bertugas sebagai Kapolres Aceh Utara. Ia berharap kiranya kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah SWT, seiring dengan program Kapolres, yakni Hijrah, akronim dari Harkam Tikmas, Integritas, Jujur, Ramah, Akuntabel, dan Hukum Yang Berkeadilan. Kegiatan yang digelar ditutup dengan zikir dan doa bersama dipimpin Tungku Jamaluddin. Kegiatan yang digelar ditutup dengan zikir dan doa bersama dipimpin Tungku Jamaluddin. Pemirsa Upacara Perayaan HUD ke-79 Kemerdekaan RI pada tahun ini merupakan perayaan bersejarah karena dilaksanakan di dua lokasi yakni di IKN Kalimantan Timur dan di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pemindahan ibu kota negara yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Perayaan HUD ke-78 Kemerdekaan RI tahun ini akan menjadi perayaan bersejarah karena pemerintah telah menetapkan upacara Perayaan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat nasional pada tanggal 17 Agustus 2024 di dua lokasi berbeda yakni di Istana Merdeka Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. HUD ke-79 RI tahun ini mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Akan diselenggarakan di IKN sementara Istana Merdeka Jakarta akan difokuskan untuk pelaksanaan hiburan bagi masyarakat. Upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera di IKN akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan didampingi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sedangkan di Istana Merdeka Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti jalannya upacara di IKN secara daring. Hari Bersejarah Perpindahan Ibu Kota terjadi pada tanggal 18 Januari 2022 dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai Ibu Kota Negara yang baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, menggantikan Jakarta. Namun demikian, saat ini Jakarta masih penyadang status Ibu Kota Negara meski Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang DKJ, Ibu Kota masih berkerudukan di Jakarta hingga adanya Kepres tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Sementara proses penerbitan Kepres terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN masih menunggu evaluasi terkait program pembangunan di lapangan. Presiden Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut bisa diterbitkan baik dalam masa pemerintahannya maupun pemerintahan selanjutnya, tergantung dari kesiapan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Ide pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangka Raya sebagai Ibu Kota Negara dengan alasan Palangka Raya berada di tengah pulau Indonesia dan wilayahnya luas. Pemindahan Ibu Kota Negara baru digarap serius oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 29 April 2019. Jokowi menutuskan untuk memindahkan IKN Keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN diantaranya adalah dalam menghadapi tantangan masa depan. IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selain itu, kondisi Jakarta yang dinilai tidaklah dicocok sebagai Ibu Kota lantaran tingginya beban kepadatan penduduk, kemacetan serta permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jidah berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jidah berikut ini.